Sedulur, tempat yang indah akan selalu diburu oleh orang-orang yang mencintai alam Apalagi jika tempat itu gratis alias tidak berbayar Di kesempatan kali ini, saya mengajak sedulur semua untuk jalan-jalan menuju ke kampus yang indah Dan juga bukit yang indah di kota Salatiga, yaitu Bukit dan Kampus FTI Namun sebelum lanjut, untuk yang beragama muslim yang belum sholat, silahkan sholat dulu ya Sedulur, Bukit FTI adalah bukit yang berada di Kelurahan Blotongan, Kecamatan, Sidorjo, Kota Salatiga Nama FTI sendiri berasal dari nama kampus, yaitu Fakultas Teknologi Informasi Yaitu sebuah kampus milik Universitas Kristen Satyawacana, Kota Salatiga Dari bukit FTI ini, kita bisa melihat video kota Salatiga yang sangat indah dan luar biasa Perjalanan kita kali ini, kita awali dari Jalan Fatmawati atau Jalan Solo Semarang, Kota Salatiga Jika kita sudah menemukan sebuah kafe dengan nama Kafe Embun Senja Maka tak jauh dari situ, kita akan menemukan sebuah pertigaan kecil Di pertigaan ini, kita akan berbelok ke kiri Di jalan ini, kita berjalan di Jalan Gang Payung Setulur, walaupun cuaca di siang ini cukup lumayan mendung Tapi bagiku, itu tidak akan menjadikan masalah yang berarti Saya tetap akan mengeksplor perjalanan kita menuju ke bukit FTI itu Di perempatan ini, kita akan tetap lurus Jika setulur ingin menuju ke bukit FTI Maka tidak disarankan menggunakan kenalpot yang berisik Karena kenalpot yang berisik bisa mengganggu para mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi yang sedang belajar Maka dari itu, sebaiknya kita menggunakan motor yang standar dan halus suaranya Sedulur, di ujung kampung ini Kita akan disukui dengan jalan yang sangat menanjak Kita harus hati-hati dan pastikan kendaraan kita kuat dan juga sehat Di jalan ini pun, kita akan menemukan tempat yang indah, yang sejuk Karena disini banyak sekali pepohonan yang tumbuh di area jalan ini Sedulur, setelah kita sampai di atas Kita akan menemukan beberapa warung disini Dan setelah kita melewati warung itu Kita akan melihat kampus yang cukup megah Yaitu Kampus FTI Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana, Kota Salatiga Kali ini kita tidak masuk kampus ya Kali ini kita akan menuju ke bukit FTI Disini kita melewati bundaran FTI Setelah kita melewati kampus FTI Akhirnya kita akan menemukan jalan yang lurus dan menurun Disini kita bisa melihat hamparan keindahan Kota Salatiga Wah, disini memang benar-benar kampus yang terindah di Kota Salatiga ya Bagaimana sedulur? Apakah panjenengan, minat, dan mau datang ke bukit FTI ini? Gratis lho Yang penting, jaga kesopanan Sedulur Kita akan melingkari atau mengelilingi bundaran ini lagi ya Wah, disini juga keren ya Setelah kita melewati bundaran itu tadi Kita akan disukui dengan pemandangan jalan yang turun dan juga lurus Dengan adanya marka putih di tengah-tengah Saat ini kita sedang berjalan di jalan Dr. Notohami Jojo Jalan di sini Jalan di sini nampak asik sekali ya Dari atas kita turun dan jalannya pun lurus Selain itu, pemandangan area perkebunan warga Juga menjadi saksi bisu perjalanan kita kali ini Sedulur sedikit informasi Bahwa jika kita ingin menuju ke bukit FTI Atau kampus FTI Kita bisa melewati dua jalur Yaitu jalur yang pertama Dari jalan Fatmawati atau jalan Solo Semarang Tepatnya di Kelurahan Belotongan Masuk dan naik Seperti perjalanan kita tadi Saat naik Atau bisa menggunakan jalur Di jalan Diponegoro Masuk ke arah Jalan Kipetjawi Setelah menemukan kantor polisi Sidorjo Atau kantor kecamatan Sidorjo Kita tinggal berbelok menuju ke arah barat Sedulur Di depan kita itu Ada perempatan Jika kita ke kiri Kita bisa ke arah Salirejo Atau ke Sembir Jika lurus Kita bisa menuju ke arah kemiri Atau ke bukel Kali ini kita akan belok ke kanan Di sebelah kanan kita Ada kantor kecamatan Sidorjo Dan juga polsek Sidorjo Di sini Kita sedang berjalan Di jalan Kipetjawi Jika lurus mengikuti jalan ini Kita akan menemukan Jalan Diponegoro Jalan Diponegoro Jalan golpe Jalan Solo Semarang Di depan kita itu Ada pertigaan Jika kita ke kiri Kita bisa menuju ke arah kemiri Kali ini Kita akan tetap lurus Untuk menuju Ke arah jalan Diponegoro Sedulur Mungkin cukup sampai disini perjalanan kita kali ini Nantikan perjalanan selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Semoga video ini bermanfaat bagi panjengan semua Akhirnya kita sampai di jalan Diponegoro, Kota Salatiga